Nah kakak, ini saya coba masuk ke pidato Pak Surya tadi sebelum menutupan. Ini pidato perenungan dan diawali dengan cukup, apa ya, istilahnya subtil ya. Bagaimana dia sudah tidak mudah lagi, tidak bisa berjalan cepat. Nah ini kira-kira apa yang tergugah dari kader-kader Nasdem dengan pidato Pak Surya yang penuh perenungan ini? Pak Surya itu memang menjadi perekat bagi seluruh pengurus, bagi seluruh anggota, bagi seluruh kader-kader Nasdem untuk memperjuangkan nilai-nilai dan program-program politik yang kita gariskan. Kalau secara alami ya memang Pak Surya boleh mengatakan tidak mudah lagi. Tapi pada prosesnya namanya pemimpin mau muda atau tua akan memberikan inspirasi untuk yang dipimpinnya gitu ya. Pak Surya kan pemimpin tertinggi Pak Nasdem itu sudah diputuskan tadi. Maka ke depan tentu saja apa yang menjadi arahan Pak Surya, apa yang menjadi pandangan-pandangan politiknya, praktek-praktek politiknya akan menjadi teladan atau contoh bagi kader dan anggota untuk melakukan hal-hal yang tepat dan baik untuk masyarakat. Kita yang tidak bisa kita tolak itu waktu, bergulirnya waktu, kan kita tidak bisa tahan itu. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, kita tidak bisa tahan. Saya merasakan apa yang disampaikan Pak Surya itu, dengan segini saya akan berjalan cepat. Eh berjalan tidak mungkin cepat. Jangan-jangan yang mudah pun tidak secepat Pak Surya gitu. Itu kan soal pikiran dan soal gagasan, soal visi dan pandangan-pandangan ke depan.